Hamas telah menyatakan dukungan terhadap serangan balasan yang kuat dan terarah oleh Hizbullah ke Israel. Hamas mengatakan hal ini merupakan tamparan di wajah bagi Israel. Hizbullah meluncurkan serangan sebagai pembalasan atas kematian salah satu komandan utamanya bulan lalu. Terorisme dan kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina dan Lebanon tidak akan berlalu tanpa adanya tanggapan dan tidak akan mencapai tujuan dan rencana agresifnya, kata Hamas. Minggu 25 Agustus 2024 dilansir Al-Jazeera. Hamas menambahkan pemboman Israel di Lebanon merupakan pelanggaran nyata terhadap norma internasional. Hamas juga memperingatkan bahwa AS bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkannya. Sampai saat ini Israel dan Hizbullah saling meluncurkan tembakan mereka setelah berbulan-bulan melakukan serangan. Serangan itu meningkatkan kekhawatiran akan perang habis-habisan yang berpotensi melibatkan AS, Iran, dan kelompok militan di seluruh kawasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!